Tepat pada 23 Juli, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya combak perdana di layar kaca. Keduanya hadir untuk acara spesial, Kilau 3 Tahun Cinta Leslar. Dalam acara spesial itu, Lesti dan Bilar memamerkan aksi duet romantis mereka. Keduanya membawakan lagu Meligus Law, Cinta Sejati, serta lagu milik Lesti, Mimpi Terindah. Di momen combak perdana itu, Lesti juga menyanyikan secara live lagu barunya, di RCMU. Lagu itu sukses menuai reaksi haru dari banyak pihak. Sambil menahan tangis, Lesti sempat mengungkap proses pembuatan lagu tersebut. Jadi lagu ini hasil dari di mana suami saya menulis sambil berdoa, Ya Allah, aku bukan manusia yang sempurna. Aku pernah menyakiti istriku, kata Lesti. Kita berdua sama-sama punya kekurangan, ini piur tulisan dan doanya dari kakak Bilar. Semoga ini bisa menjadi doa yang baik untuk kita, untuk semua pasangan yang ada di dunia. Bilar juga mengungkap perasaan haru karena bisa menghadirkan karya buat Lesti. Saya dulu pernah bilang ke istri, suatu saat pengen bikin lagu yang nantinya kamu nyanyin, Asal ucap aja, saya ingin membuat karya yang terdapat harapan dan doa di dalamnya. Mengajarkan cinta meski banyak cobaan menerpah, kata Bilar. Sementara itu, momen spesial comeback Lesti dan Bilar ini juga dihadiri kedua orang tua serta anggota keluarga lainnya. Ayah, ibu serta kakak Lesti terlihat hadir memberikan dukungan. Begitu juga dengan ayah dan ibu Bilar. Mereka lantas foto bersama hingga memicu reaksi haru. Masya Allah tabarakalah sing sehat rukun dan bahagia ya ayah kejorah sekeluarga amin ya Allah, seru neter. Masya Allah, semoga keluarga besar Leslar selalu dalam lindungan Allah, amin, tutur neter. Saat ditanya oleh host, ayah Lesti, Endang Mulyana juga mengungkap syukur atas acara tersebut. Ia merasa bangga sekaligus terharu. Endang juga mendoakan rumah tangga Lesti dan Bilar. Alhamdulillah bangga, terus terang merasa terharu, apalagi ini karya dari suaminya sendiri, kata Endang. Semoga lagu ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Semoga sukses. Yang paling utama, semoga Dedek dan kakak Bilar sehat. Semoga, rumah tangga, langgeng, sebagai tambahan informasi. Dengan kembalinya Rizky Bilar di stasiun televisi, tepatnya dalam acara Kilau 3 Tahun Cinta Leslar di MNC TV. Maka mimin dengan tegas mengatakan, bahwa isu yang berkembang selama ini terkait pembokotan suami Lesti Kejora di TV, adalah berita yang sangat tidak benar alias hoax. Sekali lagi mimin katakan, bahwa Rizky Bilar tak pernah diboykot di televisi oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia, atau pihak manapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax